Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica di video hari ini aku ingin berbagi resep kue kering yang enak banget yang bisa ngisi toples lebaran kamu dan keluarga kamu tapi ini buatnya tanpa oven dan tanpa mixer semenjak tahu resep ini oven dan mixer ku enggak pernah lagi loh digunain di rumah jadi aku mau share resep resepnya ke temen-temenku semuanya sebelum menonton silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka Oh iya teman-teman kami sekarang lagi ngadain giveaway loh giveawaynya dicari 11 orang pemenang pastikan teman-teman semuanya ikut dan bisa ajak teman-teman kalian keluarga besar kalian supaya kesempatan menangnya lebih besar dan menangkan hadiah jutaan rupiah ya terima kasih untuk link videonya akan saya letakkan di deskripsi box jadi langkah pertama kita siapkan mangkuk atau wadah lalu masukkan 125 gram butter atau margarin disini aku menggunakan margarin aja ya supaya lebih ekonomis ini aku pakai yang suhu ruangan dan aku gunakan merek Amanda teman-teman bisa menggunakan merek lainnya atau juga bisa menggunakan mentega ya Nah berikutnya masukkan 40 gram gula halus ini saya gunakan gula yang benar-benar halus jika teman-teman enggak ada bisa menggunakan gula pasir yang di blender sebentar ini kita gunakan sebanyak 40 gram bisa diayak terlebih dahulu ya jika mau lebih cepat larut saya semakin wangi tambahkan setengah sendok teh vanila selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan ini lanjut kita aduk hingga semuanya tercampur rata dan lebih lembut ya jadi pastikan butter ataupun margarinnya ini suhu ruangan agar lebih mudah menyatu nah saya aduknya hingga krimis seperti ini ya ini udah agak lembut tapi jangan terlalu lama juga selanjutnya kita masukkan bahan lainnya dan selanjutnya masukkan satu butir kuning telur ayam agar terkesan lebih renyah dan tidak gampang hancur teksturnya disini saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena kemudian masukkan 1 sendok teh susu bubuk boleh pakai dengkau atau yang ekonomis aja selanjutnya kita aduk rata setelah sudah rata kita masukkan bahan lainnya atau bahan kering yang terakhir yaitu kita masukkan tepung terigu boleh menggunakan protein sedang atau segitiga biru ataupun jika ingin teksturnya lebih renyah bisa menggunakan kunci biru nah selanjutnya tambahkan 175 gram tepung terigu ya saya menggunakan segitiga biru aja karena saya ingin teksturnya lumer di mulut jika ditakar menggunakan sendok ini sekitar atau setara dengan 17,5 sendok makan kita aduk rata kalau bisa jangan uleni langsung menggunakan tangan ya supaya nanti sewaktu kita panggang hasilnya tidak meluber jadi hasilnya nanti tetap kokoh nah kita aduk hingga seperti ini sewaktu kita pegang tidak lengket lagi ya tuh seperti ini nah seandainya jika kelembekan atau suhu ruangan teman-teman terlalu panas kalian bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu ya dikira-kira aja sampai sewaktu diuleni menggunakan tangan dipegang tidak lengket satu dengan yang lainnya Oke ini udah selesai selanjutnya ini kita tutup dengan serba bersih istirahatkan selama 10 menit selanjutnya siapkan selain ini nastar yang udah kita bulat-bulatin ini jika teman-teman mau buat sendiri juga gampang banget ya ini langsung aja kita bulat-bulatin ini ukurannya sekitar 3-4 gram kemudian ini kita sisihkan lebih bagus lagi kalau teman-teman masukkan ke dalam kulkas ya supaya dia tidak terlalu cair atau basah sedangkan untuk adonan kulitnya kita akan takar atau kita timbang atau bisa kita langsung menggunakan sendok takar takar sebanyak 1 sendok teh langkah berikutnya siapkan sarangan kukusan yang udah kita oles atau semprot dengan bahan penyemprot loyang supaya tidak lengket ya lalu sekarang akan kita bentuk-bentuk sesuai selera masing-masing ambil secukupnya adonan dengan tangan yang udah dicuci bersih nah ini kita takar ya sebanyak 1 sendok teh kemudian kita pipihkan dan tinggal kita isi dengan selat Nah kalau mau pakai 2 sendok teh juga nggak papa ya nggak masalah ini langsung kita bungkus dan kita bulat-bulatin sampai mulus nah kurang lebih seperti ini jadinya cantik banget ya tinggal kita susun aja lakukan sampai selesai nah ini udah kita kata seperti ini cantik banget ya mulus-mulus sekarang langsung aja kita panggang tapi tidak menggunakan oven saya siapkan panci yang ukuran besar kemudian sarangannya saya masukkan ya Nah ini pas banget jadi dia tidak sampai kebawah tapi jika teman-teman pancinya ukuran lebih besar nggak papa kalau agak bawah juga kita gunakan dan panggang yang di api paling kecil ya Nah selanjutnya kita tutup aja kita panggang selama 40 menit ya Nah setelah 40 menit ini udah matang ya teman-teman selanjutnya langsung aja kita siapkan bahan polesannya disini saya berikan satu butir kuning telur ditambah satu sendok makan minyak goreng kita aduk sampai benar-benar tercampur rata kita tambahkan minyak supaya lebih glowing nah pastikan kita oles dalam keadaan sudah dingin ya atau suhu ruangan nah jika ingin lebih halus bisa disaring nah sekarang langsung aja saya oles ya olesnya cukup sekali tapi kalau mau tebel dan kelihatan lebih glowing teman-teman bisa tambahkan sekali lagi tunggu agak kering lalu kita poles lagi jadi disesuaikan dengan selera ya ini lakukan sampai selesai nah jika sudah sekarang kita akan panggang tutup kembali selama 10 menit nah ini udah matang ya udah bisa kita packing selanjutnya bisa temen-temen letakkan di cup-cup ya supaya lebih cantik dan kelihatan lebih mewah ini matangnya sempurna terletakkan di paper cup seperti ini lalu kita simpan di dalam toples jika sudah benar-benar dingin ini langsung aja saya cobain ya teman-teman rasanya lumer banget dan juga ini enak banget ya tetap renyah sedikit dan pastinya tidak gampang hancur tetap kokoh waktu kita pegang jadi teman-teman enggak usah khawatir terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya terima kasih sampai jumpa kembali